Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Manusia adalah subjek yang mengatasi masalah, bukan yang justru jadi masalah. Musuh kita adalah kesempitan dan kedangkalan berfikir. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Agama adalah perilaku, agama adalah sikap, dan semua agama mengajarkan kesantunan, kasih sayang, dan cinta kasih sesama. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Ada pun salah satu pekerjaan terpenting manusia yang membuatnya bisa ditandai sebagai makhluk bernama manusia adalah berfikir. Tuhan tidak sakit hati oleh keingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera, dan satpam yang otoriter. Terima kasih telah menonton!